Kapolres Mandailing Natal melakukan trauma healing kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, hari ini Kamis 31 Agustus 2023, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Hairul yang didampingi oleh Kasat Reskrim, KBO dan Kasipropam, juga melibatkan unit PPA serta pemerintahan desa setempat. Kegiatan trauma healing ini sebagai upaya dari pihak kepolisian, untuk memberikan rasa aman, penyembuhan trauma, gangguan psikologis, dan juga memberikan kepastian terhadap proses hukum yang sedang berjalan, kepada yang bersangkutan dan juga keluarga yang menjadi korban. Selain ditangani secara hukum melalui unit PPA, Polres Mandailing Natal juga memberikan trauma healing dan juga konseling kepada anak yang menjadi korban, ucap Kapolres Mandailing Natal, dengan kejadian ini pihak kepolisian juga memperhatikan dan memberikan dampingan khusus, untuk mengembalikan mentalnya seperti sedia kalah, ucap Kapolres. Selain pendampingan dan proses trauma healing yang diberikan ini, diharapkan mampu menghilangkan rasa takut dan putus asa kepada korban, pada kesempatan ini juga, Kapolres Mandailing Natal menghimbau kepada seluruh orang tua, agar terus menjaga anaknya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa kini dan mendatang. Pada siang hari ini, saya Kapolres Mandailing Natal beserta tim dari Satreskrim datang kemari dengan tujuan untuk mengadakan program trauma healing terhadap korban pencabulan, yang mana korban ini masih anak di bawah umur. Kemudian juga dengan kedatangan kami ini, selain juga silaturahmi yang memberikan bantuan, juga memberikan keyakinan kepada keluarga korban bahwa perkara ini, kasus ini menjadi atensi utama bagi kami untuk penyelesaiannya. Jadi tidak benar ya cerita-cerita? Ya, jadi tidak ada itu istilah dipetik eskan, diterlantarkan, itu tidak ada. Bukti dari keseriusan kami adalah bahwa saat ini proses itu sudah naik ke tahap penyedikan. Namun memang ada kendala dan hambatan sehingga perkara ini belum bisa terselesaikan sampai dengan detik ini. Apa-apa saja kendalanya itu? Mulai dari awal lah bang, katanya ada diversi bagi itu. Ya, jadi karena pelaku juga di bawah umur, jadi kan kita laksanakan diversi. Terus kemudian juga ruang untuk restoratif justice, kesempatan ataupun peluang untuk perdamaian, itu juga kita buka selebar-lebarnya dan masih berproses. Dan belum ada titik temu ataupun titik terang antara pihak pelapor dengan terlapor. Dan juga kendala pelaku dan keluarganya juga sudah tidak ada di tempat, itu juga menjadi kendala bagi kami. Namun yakinlah bahwa kemanapun pelaku ataupun terlapor pergi ke kebang semut manapun, pasti akan kita cari. Terima kasih telah menonton!